Intro Kembali lagi di WB Waktu Indonesia Bercanda Dan kita akan lanjutkan Waktu Indonesia Berdebat Dan jawaban yang tepat Punya tahun 2017 Benar atau salah jumlah total Astronot yang sukses menginjakan kakinya Di bulan hanya ada 10 orang Jawaban yang tepat adalah Salah Karena fakta ilmiahnya Ada 12 astronot Yang sudah pernah menginjakan kakinya Di bulan Bukan, juri itu di bulan Mei Bukan di Moon Bukan, saya kan gak mengatakan Moon Jadi 12 astronot Pernah menginjakan kakinya di bulan Tapi faktanya Itu tidak sampai Tahun 2017 Karena mereka juga semua sudah Balik lagi ke bumi Ini malah juga Maksudnya durasinya gak sepanjang 2017 Jadi ini langsung Malah sudah gak ada mungkin sekarang beliau ya Itu dulu pertama kali yang menginjakan kaki di bulan Itu gak sampai tahun 2017 dia disana Dan itu tadi pertanyaannya gimana? Jumlah astronot yang sukses menginjakan kakinya di bulan hanya ada 10 orang Ini hingga tahun 2017 Gak ada yang menginjakan kakinya di bulan hanya ada yang menginjakan seperlunya ya setelah itu balik Oh iya Gak ada yang sampai tahun 2017 Gak ada yang bikin komplek perumahan Gak ada yang bikin klaster Iya Aun Twitter Betul Karena belum ada yang memang bertempat tinggal disana belum ada Disana gak ada warung soalnya Pak ya Kan warung itu tempat Kalau piring wadah Jawaban tim A Tadi tidak tepat Alasan tidak tepat Tidak mendapat nilai Tim B Jawaban tidak tepat Alasan tidak tepat Juga tidak mendapat nilai Jadi skor akhirnya Tetap ya Cah ya Ya tetap Tim A mendapatkan minus 100 Dan tim B mendapatkan minus 200 Sebentar Saya mau lihat menonton kayak gini Cah Kenapa? Nilainya minus semua mereka tepuk tangan bahagia Ini bukan bahagia Tapi mereka mengapresiasi Oh iya apresiasi Bisa diperlihatkan tadi gambar astronotnya Yang di bulan Ya gak usah Pak Gak usah Pak Udah tau Pak Ini cari keluarganya Pak Saya ingin bertanya Berapa orang yang bersama astronot ini di bulan? Ini biburan aja gak ada nilai Dia yang moto Terus yang belakang tuh Pak Ada 45 orang 1, 2, 3, 4 4 orang 5, 5 Yang moto 1 Di kaca 4 Berapa? Saya 4 Saya tidak memasak Masalkan berapa Saya ingin menunjukkan bahwa banyak Orang yang membuang energi Dan berpikir untuk Hal-hal yang tidak perlu Tapi Bapak nanya Ayo ya tembaknya Kita hiburan aja Hiburan Ada orang hiburan yang mikir Pusing Ngapain ada Nanti aja hiburan Kok malah mikir Bapak gak usah masing-masing dong Pak Gak usah masing-masing nanya Saya bawa Tamu saya Ini tim kehormatan loh Pak Bapak jangan bermain-main Dengan intelektual kita loh Pak Ya Paham ya Ya Paham ya Sikor terakhir Tim A Mendapatkan minus 100 Dan tim B Mendapatkan minus 200 Iya Dengan menunggu tim A Berarti memenangkan quiz kita Pada malam hari ini Dan berarti tim A Berhak mendapatkan Tiket Untuk menonton Konser Coldplay Gua persembahan dari Bapak Adi Sembrono Ini seorang pengusaha dari Polewali Mandar Silahkan diambil Silahkan Bunga Lek Silahkan Bunga Lek Selamat Bagi pemenang kali ini Dua buah tiket konser Coldplay Yang dipersimpahkan oleh Adi Sembrono Tonton nomor 1 Asal Polewali Mandar Silahkan Bawa pulang Dari Bapak Adi Sembrono Promoter nomor 1 Di Polewali Mandar Saya mau cari tiketnya Susah banget Susah banget Susah banget Beruntung Bukan Bukan Ini yang nanti Di Bangkok Tiketnya 1, 2, 3 Berdua tuh Kayaknya tuh Oh dari bentuknya tiket sih Keren Tonton Tiket Inilah fotokopi Coldplay tuh Ini fotokopian Bukan tiket ini Iya tiket Coldplay Tiketnya tuh Hari Rabu 14 Desember 2016 Oke Wih Dapat tiket Coldplay Udah lewat Tontonnya kapan? Dapat tiket Coldplay Terima kasih loh Pak Sama-sama deh Terima kasih ya sama-sama Terima kasih pada Pak Adi Dan kita membuka kesempatan Kepada Pak Adi-Pak Adi yang lain Iya Pengusaha yang sukses Pengurangan atau perusahaan Silahkan bergabung Untuk memberikan diri Pada peserta Dari tiket Coldplay Selamat Terima kasih Dan kita mau ingatin Buat kekuis Twitter kita Iya Dan Kuis Twitter kita Akan kita buka Sebentar lagi Jawabannya Dari pertanyaan Binatang Primata Yang ada banyak Di Kalimantan Dan hidupnya Berkelompok Namanya Ini dia jawabannya Iya Dan bagi anda Yang menjawab Tercepat dan tepat Jawabannya Akan mendapatkan 500 ribu Dari WIB Jangan lupa Dipotong pajak Ya benar Dipotong pajak Seperti biasa Cah Di setiap perjumpaan Kita nih Kita udah Memberikan Banyak Kuis-kuis juga Cah Untuk mengatas pikiran mereka Boleh dong Kalau dilengkapi Dengan konklusi Kok masih ada konklusi Kita tidak perlu risau Dan terbebani Dengan istilah rajin Atau malas Risau Karena Rajin dan malas Adalah warna-warni Dari kehidupan Tapi kalau Karyawan kantor Rajin atau malas Itu bisa kita lihat Dari warna Absennya Tapi intinya begini Serajin-rajinnya Tupai Melompat Ingat ya Serajin-rajin Tupai melompat Akhirnya Pandai juga Karena Rajin Pangkal Pandai Serajin-rajinnya Tupai Serajin-rajinnya Tupai melompat Akhirnya pandai juga Karena Rajin Pangkal Pandai Harusnya kan Sepandai-pandai Tupai melompat Dia jatuh juga Jatuh Iya Karena dia gak melewati Proses Rajin Kalau langsung pandai Akhirnya jatuh Tapi kalau Serajin-rajinnya Tupai melompat Akhirnya pandai juga Karena rajin adalah Pangkal Pandai Tepat tangan Untuk malam hari ini Tapi kali ini Waktu kita sudah habis Pada malam hari ini Terima kasih Kepada malam hari ini Kepada malam hari ini Dan terima kasih Untuk seluruh penonton Yang ada di studio Dan terima kasih Untuk penonton Yang ada di rumah Untuk terus menyaksikan WIB Karena masih banyak sekali Tema-tema lain Yang lebih menarik tentunya Terkastikan WIB Setiap Sabtu dan Minggu Sanabila Putri Jangan jalan dong Kami pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa